Intro Hanya berselang 3 hari pasca dilaporkan, babysitter berinisial BM yang tertangkap kamera CCTV menganiaya anak asumnya akhirnya diciduk pihak kepolisian di kampung halamannya Lampung Tengah. Dibawa ke Jakarta untuk diperiksa, kemarin sang babysitter mendapat pemeriksaan di Polres Jakarta Barat secara intensif. Lalu benarkah sang pengasuh anak itu pun akhirnya mengakui segala perbuatannya telah menganiaya sang anak asuh yang masih berusia 12 bulan. Benarkah perbuatan menyakiti anak kecil itu pun dilakukannya sudah berulang kali, bahkan sebelum akhirnya tertangkap kamera CCTV. Kemarin tim penyidik berhasil menemukan baby sister yang diduga melakukan pengenaian terhadap anak asuhnya. Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan, mulai tadi pagi dan ini terus dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara yang ditemukan oleh penyidik bahwa pengasuh anak ini membenarkan bahwa rekaman CCTV yang tersebar di medsos itu benar adanya dia di Lampung. Saya berpikir wah ini selama ini babysitternya baik-baik aja, mungkin pukulnya itu gak sampai yang sedrastis ini. Begitu saya lihat saya syok. Dia sudah melakukan hal yang serupa seperti yang terekam CCTV itu lebih dari satu kali. Artinya beberapa kali sebelum yang terekam itu. Mengakui perbuatannya, sang baby sitter pun memberi keterangan bahwa tindakannya itu dilakukan hanya gara-gara rasa jengkel. Pasalnya saat jam tidur, sang anak yang seharusnya tidur ternyata asyik bermain sendiri serta tak bisa dipaksa untuk tidur. Akhirnya muncul rasa marah di dalam hatinya kepada sang anak sehingga berimbas pada retetan tindakannya yang menyakiti sang anak asuh. Penyidik juga menemukan keterangan bahwa peristiwa itu terjadi terpicu karena si pengasuh anak itu merasa dirinya lelah, jengkel. Ketika berupaya menidurkan baby yang waktu jam tidur itu si baby tidak mau dia tetap melakukan aksi aksik dengan main, aksi bermainnya. Nah ini yang membuat si baby sitter ini jengkel karena biasanya ketika si anak itu istirahat, tidur, baby sitter ini punya waktu untuk istirahat juga. Sedih sekali ya apalagi, aduh itu saya aja dulu, saya kan juga dulu yang waktu ketika anak saya bayi saya juga punya baby sitter ya. Dan saya juga gak bisa lepas gitu aja gitu, jadi baby sitter saya pun itu hanya untuk membantu saya. Jadi saya tetap semuanya yang saya jalani sendiri. Jadi kalau misalnya melihat begitu ya miris ya mas ya sedih banget apalagi kan anak bayi gak bisa apa-apa. Misalnya anak itu kan misalnya kalau anak yang udah remaja kan dia mungkin bisa melawan gitu atau bisa lari. Tapi kalau anak bayi itu enggak terus dibanting-banting ya. Aku aja aku gak berani lihat panjang-panjang, aku langsung rasanya sedih, sedih banget. Tugas tidur ya tidurin anak, ada yang dikasih obat batuk supaya tidur terus, ada yang tadi lihat sampai dibanting-banting dipukul-pukul. Lalu benarkah gara-gara perbuatannya sang baby sitter pun langsung dijebloskan ke dalam tahanan kemarin dan langsung pula diancam dengan sanksi pidana pasal berlapis tentang perlindungan anak serta tindakan penganiayaan. Seperti apa besarnya hukuman yang akan dijalani sang baby sitter? Tim penyedih mempersangkakan tersangka ini ke pasal 80 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nanti kita subsidirkan ke pasal 351 ayat 1 KUHP dan lebih subsidir lagi ke pasal 335 KUHP. Ancaman hukumannya ini memang kurang dari 5 tahun, tapi ini merupakan pasal yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penahanan. Seberat apa, seseringat apa kami belum kepikir sejauh itu. Tapi kami adukan dulu agar ada efek cerah. Ya diadilin seadil-adilnya gitu, kalaupun memang dia salah ya dikasih hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakuin itu aja. Kalau bisa ya bagaimana cara dihukumlah seberat-beratnya, sepantas-pantasnya supaya yang berkepentingannya orang tua yang korban merasa sedikit terobati. Mungkin nggak puas tapi ya bisa sedikit lah lega ya. Ya kita serahkan kepada yang berwajib, ya harus ya kita lihat dulu kan biasanya kesalahan. Apa namanya, ininya kan harus jadi berwajibnya seperti apa gitu. Karena biar bagaimanapun kan ya harus ada tindakan supaya hal-hal seperti ini tuh orang-orangnya jerah. Dari kisah babysitter yang akhirnya ditangkap karena perbuatannya menganiaya anak asu, inilah kisah anak-anak para peserta Hafiz Indonesia season 4 yang sudah mulai ditayangkan RCTI. Lalu benarkah ada salah satu peserta yakni sosok Maisita yang membuat banyak orang menangis terharu. Meski tak dapat melihat, seperti apa suara indah Maisita yang merdu saat melafalkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Lalu bagaimana dengan Dudai dan Alisa yang antusias mengenalkan Al-Quran sejak dini kepada Rendra? Simak sesaat lagi, hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Meninggalkan kegeraman atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan babysitter terhadap bocah Balita? Maka inilah kisah Masita, bocah tunanetra penghafal Al-Quran yang membuat kagum dan haru saat tampil di acara Hafiz Indonesia. Lantas benarkah sebagian besar waktunya di rumah digunakan untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran? Bagaimana pula dengan Dudai dan Alisa yang antusias mengenalkan ayat suci Al-Quran? Terima kasih telah menonton!